Salah satu ukuran yang menjadi dasar penggolongan anggota masyarakat dalam pelapisan sosial tertentu adalah A. Tinggi badan B. Kekayaan C. Tempat tinggal D. Kesukuan Atau E. Ras Nah disini teman-teman kata kuncinya yaitu Hal yang menjadi dasar pelapisan sosial dalam masyarakat Ingat Ukuran yang dominan sebagai dasar dalam pelapisan sosial masyarakat yaitu ada empat Apa saja? Oke yang pertama itu ada ukuran kekayaan Yang kedua Ada ukuran kekuasaan atau wenang Ketiga Ukuran kehormatan Dan keempat ada ukuran ilmu pengetahuan Nah disini teman-teman sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah Yaitu jawaban B Dimana salah satu ukuran yang menjadi dasar penggolongan anggota masyarakat dalam pelapisan sosial Yaitu ukuran kekayaan Nah kita bahas satu persatu Ukuran yang dominan sebagai dasar dalam pelapisan sosial itu Yang pertama kekayaan Nah kekayaan ini berkaitan dengan kepemilikan harta benda seseorang dilihat dari jumlah material saja Nah kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain Seperti bentuk tempat tinggal Benda-benda tersir yang dimiliki Cara berpakaian Maupun kebiasaan dalam berbelanja Serta kemampuan seseorang dalam berbagi kepada sesamanya Oke kemudian Ukuran kekuasaan dan wenang ini Berkaitan dengan kepemilikan kekuatan atau power seseorang Dalam mengatur dan menguasai sumber produksi atau pemerintahan Jadi biasanya Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wenang yang paling besar Akan menempati posisi atau lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial di masyarakat Kemudian untuk ukuran kehormatan Ini diukur dari gelar kebangsawanan disegani atau dihormatinya seseorang dalam masyarakat Nah ukuran kehormatan ini teman-teman biasanya sangat terasa pada masyarakat tradisional Kemudian Untuk ukuran ilmu pengetahuan Nah ukuran ilmu pengetahuan ini sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan Biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan Biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau profesi yang disandang oleh seseorang Misalnya dokter, insinyur, dokter, ataupun gelar profesional seperti profesor Biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan